Sejumlah logistik kebutuhan Pilkada Kota Cilegon tahun 2020 yang tersimpan di gudang penyimpanan logistik rusak terendam banjir. Tidak hanya logistik kotak dan bilik suara, alat perlindungan diri ikut terendam. Usai banjir Kamis kemarin, 22 kotak suara dan 20 bilik suara logistik Pilkada Kota Cilegon yang tersimpan di gudang penyimpanan logistik panitia pemilihan jombang rusak. Ratusan kotak APD berupa masker, sarung tangan, hingga khas mat untuk panitia penyelenggara di TPS ikut terendam. Ketua Kota Cilegon sudah menerima laporan kerusakan sejumlah logistik dan akan menggantinya. Dari hasil laporan dari kawan-kawan, memang ada kotak dan bilik yang rusak. Kebetulan kita juga di gudang kita masih ada kotak dan memang kemudian nanti bisa untuk kemudian didistribusikan kembali. KPO Kota Cilegon juga mengiboh petugas PPK Jombang maupun PPK lainnya untuk segera melaporkan kerusakan agar kebutuhan Pilkada dapat terpenuhi. Dari Cilegon, Banten, Iskandar Nasution, INews melaporkan.